Kembali di Jurnal Pagi, Bulog memastikan stok beras di gudang Bulog bebas dari beras sintetis. Selain itu, Bulog juga mengatakan stok beras mencukupi untuk kebutuhan di bulan puasa. Direktur utama Bulog, Leni Sugihat, memastikan gudang beras Bulog beras, maksud kami, bebas dari beras sintetis. Bulog melakukan pengecekan dan pengawasan beras yang masuk dan keluar dari gudang Bulog. Bulog menerapkan pengawasan ketat di gudang Bulog tiap satu minggu, serta pengawasan pada tahap pembelian beras dari petani. Sementara Bulog juga menyatakan stok beras, Bulog mencukupi hingga lima bulan ke depan dan kebutuhan beras jelang puasa. Untuk keluar pun sekarang dalam pedoman umum, salah satunya dalam pedoman rasin itu ada mekanisme untuk memeriksa dulu, mengecek dulu beras kualitas dan kualitasnya sebelum keluar dari gudang. Dan kita juga lakukan monitoring secara rutin seminggu sekali. Enggak lah, itu saya kira tidak terkait dengan apa yang kami lakukan ya. Artinya insya Allah kalau saya bisa menjamin beras yang ada di gudang kami seluruhnya ada beras asli seberas-berasnya. Aman, insya Allah aman, lima bulan ke depan aman.